Pintu air Mangarai adalah pintu air yang berada di daerah Mangarai, Jakarta Pusat. Pintu air Mangarai terdiri dari dua bangunan pintu air, yaitu pintu air Kilwung Lama dan pintu air Kanal Banjir Barat yang dibangun oleh Departemen Waterstad dari tahun 1920 hingga tahun 1922. Pintu air Mangarai berfungsi sebagai bangunan pengendali aliran sungai Ciliwung mengingat Jakarta sering terkena banjir pada waktu itu. Setelah terendam banjir besar pada awal 1918 yang melumpuhkan Batavia, pemerintah India Belanda kemudian memikirkan dan mengupayakan rencana untuk mengatasi banjir. Maka, ditugaskan oleh Henrik Van Brin, atau biasa orang menyebut dan menulis Herman Van Brin, seorang insinyur hidrologi yang bekerja pada Burgelig Open Bar Werken yang merupakan cikal bakal dari Departemen Pekerjaan Umum. Terima kasih telah menonton! Saya berada di bagian dalam pintu air Mangarai Kondisinya pintu air ini masih cukup bagus dan kokoh Sangat terawat sekali Walaupun memang ada beberapa bagian yang sudah termakan usia Jadi agak sedikit rusak Tapi tidak begitu banyak juga kerusakannya Dan sampai saat ini pintu air Mangarai ini masih memiliki peran penting untuk mengatasi banjir di Jakarta Dan kalau kita lihat yang warna hitam ini ada dua sebetulnya Ada dua pintu air ini Ini merupakan pintu air yang bisa turun ke bawah Dan tentunya untuk membatasi kolonum air yang masuk ke kanal banjir barat Kondisinya masih cukup bagus Dan kalau kita lihat di bawah sana itu ada tahun pembuatannya Dibuat pada tahun 1914 Dan sampai saat ini kondisinya sangat bagus sekali Walaupun memang ada beberapa bagian yang bertarap di kamar ini Tapi secara pesuluhan ini masih sangat cakep Dan tapi ya memang disayangkan sih Ada beberapa bagian terutama di luar Yang ya ada yang usil lah Banyak tangan-tangan usil yang curah-coret di belakang Tapi ya mudah-mudahan kita doakan saja Kedepan mereka tidak melakukan itu lagi Konsep pambri dan rekan-rekannya sebenarnya cukup sederhana Hanya saja diperlukan perhitungan yang teliti Dan implementasi serta biaya yang tinggi Intinya Konsep pambri adalah untuk mengendalikan aliran air dari kuku sungai Dan membatasi volume air yang masuk ke kota Karena itu saluran perlu dibangun di bagian selatan kota Untuk menampung limpahan air Dan kemudian mengalir ke laut melalui bagian barat kota Saluran penampungan yang dibangun tersebut Sekarang dikenal sebagai kanal banjir barat Yang memotong dari pintu air mengarai ke muara angke Rencana penjagaan itu Kemudian dikenal sebagai strategi Herman Van Brin Disebut demikian Karena Van Brin adalah ketua tim penjagaan banjir di Batavia Pada saat itu Dilihat dari sisi historisnya Pintu air mengarai merupakan pintu air berusia tua Sehingga sudah tergolong sebagai bangunan cagar budaya Terima kasih telah menonton!